Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan melakukan review tentang barang yang unik ini ini namanya adalah switch timer atau timer saklar atau saklar timer fungsinya untuk apa? fungsinya adalah untuk membuat jadwal kapan kita mengutus arus listrik atau menyambung arus listrik atau kapan kita menyalakan dan kapan kita mematikan nah ini saya beli di Jepang makanya colokannya seperti ini nah kita akan bahas saklar ini ini mereknya adalah refx PT25 ini bisa digunakan untuk listrik dengan daya sampai 1500 watt jadi ini adalah inletnya atau masukan masukan listriknya kemudian ini adalah keluarannya nah keluarannya ini bisa digunakan untuk peralatan listrik yang memiliki daya maksimalnya adalah 1500 watt nah ini biasanya saya gunakan untuk menyalakan lampu jadi kalau saya tidur lampu saya matikan semua terus saya ingin bangun jam berapa ini jam 5 misalkan atau jam 4 setengah 5 ini setengah 5 ini lampu nanti nyala sendiri kemudian setelah jam 15 dia akan mati sendiri kenapa saya buat seperti ini karena saya takut nanti bangunnya kesiangan karena kalau misalkan disini masih gelap itu mata saya males bangun kalau misalkan saya timer jam sekian nyala sendiri nah itu saya bisa terbangun oke kita review bagaimana cara kerjanya yang pertama yang kita lihat ini tanda panah merah ini ini adalah menunjukkan jam jadi misalkan sekarang ini menunjukkan jam 8 jam 8 pagi nah ini tanda panah ini menunjukkan putaran waktunya jadi kita bisa mengatur waktunya menyesuaikan misalkan sekarang jam 9 kita putar dia ke arah panah ini ke jam 9 jadi ini kita putar ke jam 9 jadi seperti ini misalkan jam 9 berarti ini sekarang jam 9 cara kerjanya seperti ini ketika ini memiliki listrik memiliki atau aliri arus listrik maka mesin di dalamnya ini akan memutar motor yang ada di dalam refek ini kemudian dia akan berjalan nah tepat di jam yang kita kontrol ini bisa di tekan ke bawah bisa ditekan ke atas artinya kalau ditekan ke bawah ini dia nyala atau on kalau di ke atas kan gini dia off nah nilainya ini kalau kita perhatikan masing-masing ini ada satu bagian satu bagian ini nilainya sekitar 15 menit jadi kalau misalkan satu jam satu jam berarti kita tekan keempatnya satu dua tiga empat itu dua tiga empat ini satu jam nah kalau hanya misalkan 15 menit aja ya kita matikan tinggal satu gitu nah angka-angka disini menunjukkan bahwa ini adalah jamnya dari jam 0000 jam 1 pagi 2 3 4 5 6 pagi 7 pagi 8 dan seterusnya formatnya 24 jam jadi setelah jam 12 jam 13 jam 12 jam 1 jam 2 jam 3 jam 4 dan seterusnya sampai kemudian jam 23 jam 00 lagi gitu oke jadi misalkan sekarang jam 8 nanti kita atur di jam 8 lagi kalau jam 8 15 sekarang misalkan jam 8 15 berarti kita lebihkan satu strip kalau sekarang setengah 9 berarti 2 strip kalau 8 45 berarti strip kita coba nanti saya akan jelaskan bagiannya dulu nah kalau dia nyala kalau dia nyala maka ini akan menyala lampu indikatornya tapi kalau dia dalam kondisi mati lampu indikatornya pun akan mati kemudian kalau di ini bagian ini menandakan bahwa kalau ke bawah ini dia fungsi timer timernya nyala tapi kalau ke atas ini kita ke ataskan fungsi timernya tidak menyala nanti kita akan coba terus ini bagian yang terpenting di Jepang sendiri itu frekuensi listriknya itu dibagi menjadi dua ada 50 sama 60 kebetulan saya tinggal di Osaka jadi frekuensi listriknya 60 jadi kita arahkan ke bawah oke coba langsung kita tes sekarang pertama akan kita sesuaikan waktunya sekarang jam 8 lebih 10 berarti kalau jam 8 lebih 10 kita atur dia di jam 8 ini jam 9 jadi motornya harus diputar banyak kita sesuaikan jam 8 lebih 10 jadi panahnya ini sampai menyentuh 8 oke lebih 10 kira-kira ya gini lah lebih 15 nah kemudian akan kita coba kita colokkan kesini sebelumnya akan saya kasih daya di dulu akan saya sambungkan dengan lampu ini oke sudah tersambung kita masukkan ke salah satu colokan nah setelah dia nyolok kita akan mendengar suara suara yang sangat halus kayak detik jam tapi lebih halus lagi ini artinya sudah ada arilan listrik di timer ini terus dia sudah mulai bekerja mulai berputar tapi putarannya sangat halus tidak kelihatan nanti anda akan bisa melihat kalau jam 9 ini yang mutar ke sini kemudian yang ini tadi fungsi timer dan fungsi non timer kalau kita kebawah ini nanti mengikuti aturannya dia kalau ini kita adjust kita atur di atas gini berarti dia off dia enggak nyala nanti pas dia muter posisi panahnya sampai sini dia akan menyala fungsi atur ini fungsi timer dan fungsi non timer ini berarti fungsi timer nyala kalau fungsi timer kita matikan tinggal kita taruh ke atas ini berarti kalau ke atas ini tetap berfungsi tapi fungsi timer nya tidak menyala jadi dia default nya on kalau kita taruh di fungsi timer default nya off jadi kalau ini baru di on kan baru ditaruh di bawah seperti ini dia akan baru menyala kemudian kalau menyala ini indikator nya akan berwarna orange nah oke sekarang kita mati ini juga mati walaupun ada arus listrik nya kemudian kita coba nyalakan timer nya berarti dia akan menyala sekarang waktunya adalah 15 ini saja satu strip ini kita taruh di bawah sayangnya enggak bisa ya kayaknya enggak bisa kita langsung atur tapi enggak apa kita putar manual jadi misalkan gini nanti dia akan berjalan jam nya kira kira gini nah dia menyala saat ini berada di jarum jarum ini menunjuk ke waktu yang sudah ditentukan kemudian dia akan berputar terus gini ini ini saya percepat aja nah dia dia akan mati kira kira seperti itu jadi anda bisa mengatur waktu anda kapan dia menyala kapan dia mati dalam waktu 24 jam oke terima kasih sekian review untuk peralatan ini timer switch timer mereknya adalah refx pt25 kebetulan karena saya tinggal di jepang jadi ini saya beli di jepang dan peruntukannya untuk listrik jepang sepertinya di indonesia juga ada tapi saya belum beli tapi saya pernah mencari waktu itu di indonesia cuman menurut saya harganya cukup mahal jadi enggak saya beli oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh